hai hai ya Hai Hai kita coba kau itu motornya saya nih anaknya Sultan ini kita coba ya pakai ilmi Moliclinar ya ini bisa untuk bisa untuk membersihkan kampas juga ini bisa kotorannya bisa keluar semuanya nah ini kotorannya ya kotoran yang menempel bisa keluar semuanya Oke untuk misalnya apabila minat ya bisa hubungi saya nanti kontennya di deskripsi ya bro ya di deskripsi bro oke guys selamat datang di warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel saya di JLMotoVlog Oke di video kali ini saya akan mencoba produknya Liqui Moly Crew yaitu yang ini ya oke oke untuk produknya Liqui Moly ini bro ya pembersih pre-cleaner ya juga bisa untuk membersihkan di bagian CVT ya kebetulan ini lagi promo ya kita testimoni aja kok wajahin Anggololun jangan lupa subscribe ya cobrek ya kita coba untuk motornya Soe ini anaknya Sultan ini ya kita coba ya pakai Liqui Moly Cleaner ya ini bisa untuk bisa untuk membersihkan kampas juga kita bersihkan disini ini bisa kotorannya bisa keluar semuanya nah ini kotorannya ya kotorannya menempel bisa keluar semuanya ya kita kita bersihkan ya di untuk Liqui Moly ini juga brake cleanernya bagus untuk pembersihan ya kita bersihkan jadi dibersihkan saja tapi awas ya jangan sampai kena ini ya sampai kena hasilnya cukup dibersihkan bagian ini nya ya bagian jadi di bingkir-bingkir ini kita bisa bersihkan yuk kita coba mas bro ya itu ya itu nah ayo tinggal dilap saja ya ya tinggal pakai lap saja ya tinggal pakai lap saja ya oke lu bersih nih bro ya jadi enggak perlu sampai ngotot-ngotot ya jadi langsung bersih ya kita untuk pembersihannya ya bisa rutin kalau bisa ya servisnya tiap 5000 kilo atau 10.000 kilo ya bagus kita bersihkan lagi mas bro langsung bersih nih bro langsung bersih nih bro oke Mas tinggal dilap doang nggak perlu sampai ngotot ya oke masuk untuk kampas gantanya ini bisa digunakan ya untuk kipasnya ini juga ya kita semprot saja kita cukup bersihkan pakai kain lap saja ya bro jika ini juga eh ada pekerannya disini ada tepunya ya kita bersihkan ya kita bersihkan tinggal dilap saja ya cukup kering ini juga ya tinggal di bersihkan aja ya tinggal dikuas nanti tinggal pakai kuas ya oke bro setelah dipasang semuanya sudah bersih ya bro ya Oke sudah bersih ini jika sudah tak lupa ini supaya nggak gerdeng-gerdeng ya penyakitnya metik ini ya oke jangan lupa dibersihkan ya bro oke terima kasih sudah menonton video saya saya akan berbagi tips untuk informasi lainnya ya tonton terus video saya jangan lupa like dan subscribe ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 Terima kasih telah menonton!